Balaik Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDR Riau melakukan operasi sapu bersih jerat satwa di sejumlah wilayah konservasi dan taman nasional di wilayah Riau. Petugas balai KSDR Riau menyisir sejumlah kawasan lindung seperti Giam Siak Kecil, Taman Nasional Zamrut, Suaka Margasatwa Kerumutan, dan Suaka Margasatwa Bukit Batu. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan setidaknya 170 jerat satwa yang terpasang di kawasan lindung. Namun, sebagian besar jerat yang ditemukan berada di luar area konservasi. Meski demikian, tetap disita petugas demi penyelamatan satwa. Ada pun jenis jerat yang berhasil diamankan berupa tali nilon, kawat seling, dan tali baja. Kepala Bidang Wilayah II BKSDR Riau, Heri Sumantoro, mengaku jerat tali baja yang disita petugas biasa digunakan untuk menjerat harimau. Namun, tidak menutup kemungkinan seluruh jerat membahayakan satwa liar apabila terjerat. Jerat-jerat yang ada di hadapan kita ini adalah hasil operasi BPKSDR Riau selama 10 hari yang lalu. Terkait operasi sapu jerat satwa liar yang kita lakukan. Untuk lokasinya sendiri itu kita temukan di mana saja Pak Jerat? Lokasi ini kita lakukan operasi di kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi. Ada beberapa kawasan konservasi yang kita sasar ya, seperti Giam Siak Kecil, kemudian Taman Lasunan Zambrut, Suwaka Markas Satwa Kerumutan, dan Suwaka Markas Satwa Bukit Batu. Dalam hal ini, pihak BKSDR Riau telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak memasang jerat di kawasan lindung. Dari Pegang Baru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.